Penipuan, penculikan, dan pembunuhan memang menjadi sebuah tema yang hampir mirip yang memang selalu digunakan oleh para movie maker dengan membuat skenario yang lebih menarik untuk ditonton By the way, sebelumnya juga gue udah pernah buat bertema penculikan dan juga pembunuhan Nah, sekarang tinggal tema penipuan yang tentu bakal seru dengan juga menarik Hey everyone, welcome back to the next cinema channel, masih dengan gue lagi di sini Di konten rekomendasi 5 film yang tentu bakal ada banyak keseruan di setiap film-filmnya So, pastikan kalian jangan sampai kelewatan dan selalu update film terbaru dengan cara subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya ya Oke, kalau udah mari kita langsung aja mulai ke list filmnya Kali pertama ini bakal ada dalam sebuah story yang intens dari seorang wanita dengan sebuah skenario penipuan yang sangat cerdik Namun sayangnya ia salah target dengan membuat murka seorang bos mafia Rusia I care a lot menceritakan tentang seorang penipuan berkedok wali hukum yang tengah menguras semua tabungan dari sebuah panti jompo tempat ia bekerja Suatu hari ia bertemu dengan seseorang yang sangat kaya di bangsal itu dan tanpa pikir panjang sang wali hukum menggunakan triknya untuk menipu Well, gue yakin sih di sepanjang kurang lebih 2 jam filmnya berjalan, kalian bakal dibuat gedeg dengan sang wanita penipu ini Udah lama juga gue gak nonton film puas pasi pemenang utamanya ini sengsara ya Selain itu ceritanya juga bakal sedikit unik dengan menggunakan dialog-dialog panjangnya Filmnya ini serasa mengipnotis kalian untuk terus mengikuti alurnya tersebut Gue sendiri dari sudut pandang secara objektif suka banget dengan pembukaan dari filmnya yang cukup dibuat mendetail Tapi jujur sayang banget klimaksnya kurang begitu ngena Tapi gak bisa dibungkiri juga yang menghidupkan filmnya ini memang 100% bukan cuma ceritanya aja Melainkan ya, akting dari para pemainnya yang diperankan sangat ciamik oleh Roza Moonpike sebagai Marla Grigion Yang mengubah ceritanya bakal semakin seru lagi Film yang kayak gini adalah film yang cocok banget untuk kalian tonton sendiri dikala ada waktu luang ya Icarla tayang perdana pada 19 Februari tahun 2021 dengan mendapatkan sebuah rating yang tentu ada di atas rata-rata situs IMDB sebesar 6,3 Dalam voting lebih dari 127.000 pengguna akun dan juga di label R Hanya dengan menipu seseorang adalah sebuah tindakan kriminal yang kejam Dan kisahnya tersebut bakal terpaparkan dengan jelas disini dalam skenario sebuah penipuan cerdik dari satu keluarga yang terlalu seraka Parasite menceritakan tentang sebuah keluarga yang punya niat busuk dan menipu sebuah keluarga kaya yang juga hina Kedua keluarga ini masuk ke dalam sebuah keserakaan dan diskriminasi yang mengancam hubungan dan psikologis mereka Ini nih juara dari tema kali ini Yap siapa sih yang gak tau tentang film korea dengan menyabet banyak banget penghargaan film bergensi tersebut Ceritanya sendiri bakal berfokus ke dalam sebuah penipuan yang menipu dari para keluarga kaya yang juga elit Sedikit demi sedikit kalian bakal dibuat nyaman dengan ceritanya ini Tapi ada tapinya nih Di pertengahan ceritanya kalian bakal kaget men Ternyata film drama ini bukan cuma tentang penipuan aja Melainkan ada banyak banget plot twist yang tersimpan dengan rapi Kalau kalian tonton dari awal sampai akhir pasti tau lah apa yang gue maksud dengan ini ya Parasite sendiri telah tayang pada 8 November tahun 2019 Dan hype banget pada premernya membuat IMDB memberikan rating sebesar 8,5 Serta default lebih dari 734 ribu fans film thriller dalam label film R Seorang remaja mempunyai kebiasaan aneh dengan menipu dan menyamarkan semua aktivitas sampai kehidupannya Wah gila ya Serta juga menjadi seorang purunan internasional dengan kasus-kasus penipuan terbesarnya Catch Me If You Can menceritakan tentang seorang remaja berusia 21 tahun bernama Frank Yang menjadi seorang penipu ulung dengan menjadi seorang dokter, pengacara dan juga pilot sekaligus Selama petualangannya itu pun berbuat masalah hingga kasusnya tercium oleh seorang agent FBI yang juga sangat terampil Cerita menarik dari sebuah kisah nyata ini bakal bikin kalian enjoy dibuatnya Selain ini adalah sebuah film kriminal Tapi juga bakal ada banyak banget soft comedy yang diperagakan oleh sang main leadnya Yaitu Leonardo DiCaprio Yang berperan sebagai Frank Abagnale Jr. dengan sangat jamik Untuk skenario dan seluruh detail dari sinematografinya udah gak usah diraguin lagi ya Karena ini adalah karya dari sutradara terkenal yaitu Steven Spielberg Yang memang semua film-filmnya sangat laku banget di kancah film dunia Overall buat kalian yang pengen refreshing dan pengen nonton film dengan sebuah soft kriminal dan drama yang menarik Film ini adalah jawabannya Catch Me If You Can tayang pada 25 Desember tahun 2002 Dalam sebuah rating IMDB yang juga sama besarnya seperti film lain yaitu 8,1 Divote lebih dari 933 ribu pengguna akun serta ada dalam label film PG-13 Untuk film yang satu ini bakal jadi sebuah film yang cukup seru untuk kalian tonton Karena ini adalah sebuah film dengan kisah nyata dalam cerita penipuan dari seorang pria aneh yang menipu puluhan wanita The Tinder Swindler menceritakan tentang seorang maestro berlian kaya raya yang menyamar dan merayu banyak wanita cantik Di sebuah platform jejaring sosial yang cukup aneh Ia menipu mereka dengan meraup hampir jutaan dolar per kencannya Tapi tentu gak semulus yang diperkirakan karena para korban wanita tersebut berencana untuk membalas dendamnya Ini adalah sebuah film biografi yang memang dibuat dengan konsep yang sedikit unik Kalian bakal disuguhkan dengan sebuah penipuan media sosial terbesar dengan cerita yang bakal didramatisasi dengan cukup baik Cerita yang sendiri bakal diangkat dari kisah nyata yang mana juga bakal dibuat semirip mungkin dalam balutan dokumentari kriminal yang juga sangat unik Gue gak akan banyak ngomong lagi karena filmnya ini cukup bagus ya dan masih sangat anget banget Jadi langsung tonton aja sendiri di layanan streaming Netflix The Tinder Swindle telah tayang pada 2 Februari tahun 2022 Serta tentu bakal ada di atas rata-rata rating situs IMDB sebesar 7,2 Dan default lebih dari 55 ribu pengguna akun dan juga bakal dapat sebuah label film R Pisa penipuan yang terakhir ini bakal ada dalam sebuah cerita menarik Dengan menggunakan story klasik yang unik dan balutan sebuah genre kriminal dan tentu bakal berhubungan dengan penipuan uang terbesar American Hustle menceritakan tentang seorang penipu bernama Irving Rosenwald Yang menjadikan seorang wanita cantik dan kaya bernama Sidney Poser sebagai pasangannya Ia dipaksa untuk bekerja dengan agent FBI bernama Richie Dimasso Dan mendorongnya ke dalam sebuah dunia pialang kekuasaan Jersey dan juga mafia Masih sama serunya dengan film-film penipuan lainnya dengan menggunakan sebuah genre kriminal dan juga drama yang cukup dibuat intense Ceritanya sendiri bakal klasik dimana bakal ada sebuah penipuan terbesar dengan melibatkan sebuah uang wanita dan juga para penegak hukum Kenario dan sinematografinya bakal dibuat sedalam mungkin dengan menerapkan ciri khas dari sutradara David O'Razal Yang menggunakan sebuah kriminal dengan masih menggait para bintang terkenal Hollywood seperti Christian Bale, Brady Cooper, Amy Adams, Jeremy Renner, dan Jennifer Lawrence di satu tempat film yang sama Semua bakal semakin menggila seiring ceritanya dari para penipu ini berjalan men American Arsenal tayang perdana pada 20 Desember tahun 2013 dalam sebuah rating yang tentu masih gak mengecewakan kalian yaitu sebesar 7,3 di situs IMDB Dengan difat lebih dari 471 ribu pengguna akun dan tentu di label film R Gitu aja rekomendasi 5 film penipuan cerdik paling terbaik yang bisa gue share di konten kali ini Jika kalian pengen request tema seru yang pengen gue bawa di konten selanjutnya, komen aja di kolom komentar di bawah ini ya Like video ini jika kalian enjoy dengan dengerin pembahasan filmnya, subscribe terus biar kalian gak ketinggalan film seru Semoga bermanfaat, gue Arie pamit undur diri, see you in the next film Sub indo by broth3rmax